jadi Bapak Ibu kita tidak akan menemukan pada awal-awal abad-abad reformasi itu bahwa ada penolakan terhadap Bunda Maria dan juga penolakan terhadap Purgatory Purgatorium oke Bapak Ibu saya tadi berencana mengunculkan buku itu saya coba ini dulu menumbukannya ya oke oke kita lihat nah ini catatan saya yang saya ambil dari buku yang saya maksud ya kita lihat ya ini waktu saya punya blogspot waktu itu saya sebenarnya masih bisa buka saya muat disini ini saya tulis 12 Desember 2017 saya tulis ya Bapak Ibu nah ada beberapa kutipan dari buku itu ya ini bukunya ini ya judulnya adalah ini blessed one terberkatilah engkau ya nah dari Nancy Jedaf ini kalau Bapak Ibu nanti mencari siapa Nancy Jedaf itu itu adalah seorang teolog dari Amerika oke Bapak Ibu silahkan baca kata-katanya disitu yang saya kutip ya disitu ya dia mengatakan umat protestan praktis selama ini telah mengabaikan diri Maria umat protestan selalu mengulang peneguhan iman mereka bahwa Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria kadang juga menyanyikan Ave Maria pada upacara perkawinan dan secara berkala mengakui Maria pada hari raya Natal namun mereka jarang menganggap penting sosok Maria untuk bermaksud untuk maksud kontemplasi di dalam puji-pujian maupun membentuk kerohania oke itu kata Nancy Jedaf ya oke ini adalah teolog dari Amerika saya percepat saja juga selain dia bukan hanya dia yang berpendapat disini ada yang bernama Jules B. Green dalam buku yang sama ya itu sudah besar itu Pak sudah sangat besar ini ya teman-teman ini sudah besar ini saya ini sudah 200 ini kalau saya zoom lagi ini sudah keluar dari layar oke oke ini sudah besar ini 200 itunya oke kalau saya perbesar lagi ini tidak muat oke ini bisa-bisa oke coba ya kita perbesar tapi sudah sangat besar ini oke oke lah kita lihat ya ya ini Nancy Jedaf yang berkata disini nanti bukunya bisa saja dicari oke ya saya kecilin sedikit ya supaya jangan terlalu besar juga gak enak dilihat nah ini kata Nancy Jedaf oke itu ya Bapak Ibu oke sudah kelihatan disitu jelas oke oke ya oke saya lanjut oke saya lanjut ke bagian selanjutnya oke oke sekarang kita lihat Jules ya oke Jules B. Green oke 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 purgatorium sudah sampai dogma atau doktrin menurut Anda doktrin sama dogma itu seperti apa Pak Restart kalau itu baru sampai doktrin belum sampai dogma ya oke silakan nanti Pak Restart mencari tahu purgatorium itu sudah dogma atau doktrin saya agak pusing menjelaskannya silakan Bapak cari tahu ya kalau Bapak lebih tahu dari saya langsung beritahu aja degias ofisial kamu salah gitu jangan seperti menguji saya saya bukan orang yang saya tahu Bapak Ibu kalau saya tidak tahu beritahu saya bahwa saya salah oke jadi tidak tidak apa namanya jadi tidak tidak seperti ya seperti melempar bara api itu kira-kira kalau sudah tahu bahwa itu dogma ya jangan berikan lagi pertanyaan apakah dalam gereja katolik kita diajarkan untuk tidak mengakui purgatori oke yang tidak mengakui purgatorium dia orang katolik tidak mengakui purgatorium ya bukan katolik karena dalam dogma gereja katolik purgatorium itu adalah dogma kenapa dogma sekarang saya saya tanya neraka dan surga itu dogma atau bukan nah itu bukan emosi maksud saya kalau Anda sudah tahu jangan tanya itu maksud saya kalau saya salah baru Anda koreksi saya dekias ofisial salah gitu itu sama dengan mempertanyakan neraka dan surga itu dogma atau tidak saya tahu saya juga awam saya juga awam maksud saya begini kalau tahu bahwa itu dogma selama ini kan tidak ada kan pastor katolik yang mengatakan kepada kita udah gak usah percaya purgatorium kan tidak ada selalu diajarkan kepada kita bahwa ada masa orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat mereka masuk ke dalam purgatorium itu sebabnya kita ada doa arwah itu saling terkait loh pak kalau bapak seorang katolik justru yang dipertanyakan mengapa kita mendoakan arwah itu yang seharusnya jadi pertanyaan mengapa kita mendoakan arwah kalau yang ada yang ada adalah neraka dan surga ngapain mendoakan arwah gitu loh kita mendoakan arwah bukan karena bukan karena apa-apa karena kita punya yang namanya purgatorium ada dogma purgatorium ya dan itu saling terkait kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia ya oke itu saya tidak emosi suara saya memang begitu ya oke suara saya memang begitu kalau Anda ketemu dengan saya pasti akan berbeda suara saya memang memang menohok kalau bicara gitu ya jadi Bapak Ibu semua itu terkaitan terkait loh Bapak Ibu seperti benang apa namanya seperti sebuah lingkaran kenapa kita mendoakan ya oke kenapa kita mendoakan orang yang telah meninggal oke kalau seandainya pilihannya adalah surga dan neraka tidak perlu mendoakan orang yang telah meninggal dunia kan logikanya di situ kenapa kita mendoakan karena ada yang meninggal dalam keadaan rahmat ya oke restart Anda mengatakan seharusnya langsung dijawab saya kurang tahu siapa Anda makanya saya katakan Anda sudah tahu atau belum makanya saya tanya Anda sudah tahu atau belum kalau sudah tahu ya jangan tanya itu loh itu loh maksud saya loh karena di di youtube ini kan banyak orang mengetes orang lain makanya saya saya tidak tidak begitu langsung jawab kalau orang bertanya ya oke jadi disini saya kan gak tahu nama saja Anda restart bisa Anda bisa jadi Anda adalah seorang profesor dokter dalam bidang dogma gitu maksud saya loh jadi jangan ngetes itu loh makanya saya hati-hati menjawab itu makanya tadi saya berikan gambaran pada Anda apakah neraka dan surga itu adalah dogma itu maksudnya bukan salah paham kalau Anda semakin menjawab begitu malah bukan salah paham saya melihat orang yang ada di youtube itu saya tidak tahu Anda pastor Anda suster Anda frater saya kan tidak tahu Anda dan Anda tidak tahu saya ya kan maka saya bertanya kalau Anda sudah tahu tolong jangan tanya itu buang-buang waktu itu sama dengan Anda menanyakan kenapa kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia kenapa ada surga dan neraka ya itu pertanyaan semacam itu maksud saya kalau sudah tahu kalau saya salah langsung beritahu itu yang bagus ya oke karena terlalu banyak orang yang ngetes makanya saya tidak suka oke baik Bapak Ibu ya nah disitu juga selain tadi Nanti Jedaaf ya ada seorang Jules Begrin ya dalam buku ya bukunya saya punya juga oke diterbitkan ulang ya di Medan buku ini ya oke lalu dia berkata apa tentang Bunda Maria ya oke Maria dengan demikian menyatakan dirinya sebagai tokoh kontra yang melawan kultur yang didominasi oleh kaum pria dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan berpatokan pada berbagai pola dan irama yang berasal dari karya penyelamatan Allah nah perhatikan disini Jules Begrin menunjukkan bahwa justru tampilnya Bunda Maria itu suatu hal yang kontras kenapa kontras selama ini tokoh-tokoh utama di dalam kitab suci adalah selalu laki-laki nah dia melihat bahwa kehadiran Bunda Maria ini adalah suatu gambaran pengangkatan derajat seorang perempuan yaitu dimana dalam kitab kejadian ya dia ya oke dia ya hawa jatuh ke dalam dosa nah Maria adalah hawa baru ya Bapak Ibu ya justru disini dia mengatakan bukan tokoh katolik yang mengatakan ini tapi tokoh yang penulis buku ini oke dia mengatakan bahwa telah kita ketahui bersama bahwa manusia pertama yang jatuh dalam dosa adalah hawa oke nah Maria itu menggenapi kejadian 3 ayat 15 dimana ada keturunan dari perempuan itu yang akan meremukan kepala iblis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati